Tapi untuk kasus pemerasan ini, Bang, dampaknya terhadap KPK, Bang, lagi-lagi. Tadi, Bang, sudah melihat KPK menjadi lemah, lus. Kemudian, apakah bisa pada akhirnya masyarakat benar-benar kehilangan kepercayaan pada lembaga ini, Bang? Kasus dugaan pemerasan yang dilakukan ketua KPK ini kan pada akhirnya memang lagi-lagi menjadi perhatian masyarakat, Bang. Ya, itu sebabnya karena memang kita paham negeri kita dengan indeks persegi korupsi 3-4 itu kan gambaran dari cara menurut kita di banyak hal ya. Tidak hanya di bidang ekonomi, di bidang politik, tapi juga di bidang yang lain-lain, administrasi negara, hukum, dan kepastian berbisnis, berusaha, dan seterusnya. Itu kan gambaran carut-marutnya kita. Jadi harapan masyarakat sebenarnya tinggi. Cuma pada bagian lain kan masyarakat sudah hopeless. Beberapa diantaranya bahkan sudah lelah, capek, tidak mau berkomentar, dan menyerahkan itu. Levelnya itu sudah sampai di situ sekarang. Oleh sebab itu, kalau kita bicara bagaimana sebenarnya kita bisa menuntaskan kasus ini, melihat banyaknya kasus-kasus yang muncul di masa lalu, padahal pada bagian lain kita mengatakan kalau KPK-nya kemarin itu penghasil internalnya perform, jelas, dewasnya jelas, ini kayaknya kasus ini tidak harusnya kita tunggu. Ini kan mengujuk sekali dengan kasus-kasus yang sudah ada sebelumnya. Jadi sekali lagi, kita berharap bahwa adanya kasus-kasus yang di masa lalu itu, oke, itu memang sudah berlalu. Tapi ini kasus ini saya pikir kita harus menjadi batu uji.